Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Inspektor Geek Camp Intro Oke bosku spesial di awal tahun 2025 ini Saya akan bagikan config terbaru untuk perangkat Redmi 13 Dan ini dari Geek Camp LMC 8.4 Untuk confignya sendiri yaitu config pixel selebgram Sekaligus juga disini saya akan bagikan tutorialnya Untuk kalian para pemula ya teman-teman Step by step cara menginstall aplikasi Geek Camp dan juga confignya Oke seperti apa langkah-langkah cara pemasangan aplikasi Geek Camp dan juga confignya Simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan kalian subscribe channel ini Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya Oke terima kasih semuanya Oke let's go kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman jadi untuk langkah yang pertama Tentunya disini kita membutuhkan 2 file ya teman-teman File Geek Camp dan juga file config Yang pertama kita harus mendownloadnya terlebih dahulu Nah bagaimana cara mendownloadnya Disini kalian masuk ke dalam deskripsi video ini ya teman-teman Oke setelah kalian udah masuk ke dalam deskripsi video Nanti kalian akan lihat disini ada 2 link Yang pertama ada link Geek Camp Yang kedua ada link config Oke jadi ini bisa kalian download secara gratis Tanpa menggunakan password ya teman-teman Oke disini kita akan langsung coba download Untuk link Geek Camp nya Saya akan contohkan ya teman-teman Kita klik link yang pertama ini Setelah kita klik link yang pertama Kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Geek Camp nya Dan disini mungkin nanti kalian akan sedikit bingung Karena ada banyak sekali pilihan ya teman-teman Oke jadi untuk perangkat Redmi 13 Kalian bisa download yang pertama ini Langsung aja kalian klik seperti ini Nah biasanya disini nanti muncul iklan seperti ini teman-teman Kalian bisa kembali Kemudian kalian coba klik lagi seperti ini Maka disini langsung muncul notif download Dan kalian bisa langsung klik download aja ya teman-teman Oke dan Sembari menunggu proses downloadnya selesai Jangan lupa download juga untuk file config nya tadi Tunggu sampai semua prosesnya selesai Oke teman-teman Dan Jika kalian sudah berhasil mendownload aplikasi Geek Camp nya tadi Untuk selanjutnya langsung install aja untuk aplikasi Geek Camp nya ya teman-teman Jika kalian sudah berhasil menginstall aplikasi Geek Camp nya Nanti untuk tampilan icon dari aplikasi Geek Camp nya Dia seperti ini ya Oke seperti ini dia teman-teman Kemudian kalian langsung buka aja untuk aplikasi Geek Camp nya Nah kalau kalian baru pertama kali nginstall aplikasi Geek Camp Biasanya untuk tampilan awalnya dia seperti ini ya Kalian bisa klik izinkan Ijinkan semuanya sampai selesai Kemudian klik down Oke dan ini sudah terbuka teman-teman Artinya disini Geek Camp sudah berhasil kita pasang dan ini sudah bisa langsung kita gunakan Nah mungkin kalian mau hasil fotonya lebih bagus lagi Tentunya config yang sudah kalian download harus kalian pasang ya teman-teman Dan disini saya akan bagikan tutorial cara memasang file config nya Oke untuk cara memasang config nya juga disini ada beberapa tahap teman-teman Untuk tahap yang pertama kita harus membuat foldernya terlebih dahulu Oke untuk cara membuat foldernya pun harus melalui aplikasi Geek Camp ini ya teman-teman Oke caranya disini kalian masuk ke bagian pengaturan aplikasi Geek Camp nya Kalian klik icon ini ya teman-teman Kemudian kalian klik yang more setting Atau setelah lanjutan Setelah itu disini kalian klik yang opsi config setting Kemudian kalian klik yang opsi self setting Setelah itu kalian klik tulisan yes Nah ini bertujuan untuk memunculkan folder LMC 8.4 Kemudian kalian bisa keluar dari dalam aplikasi Geek Camp nya teman-teman Setelah itu disini kalian masuk ke dalam file manager perangkat kalian Setelah itu teman-teman kalian periksa disini apakah untuk foldernya udah muncul LMC 8.4 Oke ini dia teman-teman untuk foldernya LMC 8.4 Nah untuk langkah selanjutnya Config yang udah kalian download tadi teman-teman silahkan kalian pindahkan ke dalam folder LMC 8.4 ini Nah sebagai contoh seperti ini teman-teman Pilih file config nya seperti ini Kalian klik salin ataupun pindahkan Pilih penyimpanan internal Pilih folder LMC 8.4 Kemudian kalian tempel seperti ini Oke misalkan udah kalian bisa keluar teman-teman Masuk lagi ke dalam aplikasi Geek Camp nya tadi Langkah terakhir tinggal pasang aja file config nya Nah bagaimana cara memasang config nya Kalian cukup ketuk 2 kali di samping tombol shutter ya teman-teman Ketuk 2 kali seperti ini Kemudian pilih file config nya Kalian klik tulisan import Oke untuk mengetuknya di samping tombol shutter ini ya teman-teman 2 kali kalian ketuk seperti ini Kemudian klik tulisan import seperti ini Oke setelah kalian klik tulisan import Maka disini kalian bisa lihat Untuk tampilannya sudah berubah total ya teman-teman Udah muncul beberapa socket menu Seperti fitur Leica, Pro LDR dan juga Lib Ada beberapa socket menu lainnya di bagian atas ini ya teman-teman Oke untuk beberapa sample Saya sudah ambil Dan hasilnya kalian bisa cek di awal video tadi ya teman-teman Nanti kalian bisa coba sendiri Seperti apa untuk hasilnya Dan config ini sangat cocok Kalian gunakan di semua objek siang dan juga malam hari Dan config ini bisa juga kalian gunakan Untuk perangkat lain Tidak mesti di perangkat Redmi 13 ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan tutorial terbaru lainnya tentunya Dari channel Inspektor Geekamp Terima kasih telah menonton